Dikabarkan dari Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, 26 Juni 2023. Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi Koramil 13 Jampang Kulon melaksanakan sosialisasi budik dambar atau budidaya ikan lele dalam ember. Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Ranting 14 Jampang Kulon, Nyonya Enjang, memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK Desa Ciparai, Kecamatan Jampang Kulon. Nyonya Enjang menyampaikan, selain dilaksanakan, ini bertujuan agar ibu-ibu dapat memanfaatkan lahan yang terbatas dengan menanam sayuran, juga memelihara ikan lele di pekarangan. Selain sosialisasi budik dambar, juga dilaksanakan pengenalan tentang praktek membuat makanan dan olahan salah satunya nugget yang berbahan dasar ikan lele. Dihubungi menaruhi seluruh dan ramil 13 Jampang Kulon, Mayor Infantri Enjang berharap dengan kegiatan budik dambar ini bisa dijalankan maksimal dan disosialisasikan oleh tim penggerak PKK Desa kepada masyarakat. Selain itu, program budik dambar ini diharapkan mampu merangsang semangat usaha kreatif dalam pengembangannya, juga mampu memunculkan gagasan atau ide kreatif dari generasi muda, sehingga akan berefek kepada pendapatan UMKM yang menjadikan tumbuhnya perekonomian masyarakat mandiri.